Hai teman-teman bertemu kembali dengan saya di dapur rosmarni salam sehat dan salam bahagia selalu teman-teman hari ini saya akan membuat cendol di sini saya akan membagikan cara dan bahan bagaimana untuk membuatnya tapi ini ala dapur rosmarni bagi teman-teman yang baru pertama kali singgah di channel saya ini saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa di subscribe ya Oke kita akan mulai semua bahan-bahannya sudah saya sediakan di sini seperti ini ini ada 250 gram tepung beras kemudian 50 gram tepung maizena 50 gram tepung pun kuih satu bungkus agar-agar kemudian ini ada santan tentang dan tiga lembar daun pandan juga di samping sini sudah saya sediakan gula-gula yang sudah disuir gula jawa atau gula merah pandan dan air juga disini ada kapur siri 1 sendok teh Oke pertama kali ini pandan akan kita blender dulu dengan air ini daun padan akan saya potong kecil-kecil kemudian supaya gampang untuk blender Oke ini sudah selesai kemudian ini akan saya masukkan ke dalam blender saya tambahkan air Oke sekarang kita blender Oke ini sudah selesai akan kita saring dan kadang-kadang ada kotoran seperti ini kemudian kita masukkan pandan kemudian kita masukkan pandan oke teman-teman disini saya sudah siapkan satu wadah kita masukkan tepung beras tepung maizena tepung kun kuih ini yang sudah saya larutkan ya kapur siri kemudian kita akan saring kadang-kadang ada kotoran yang seperti ini kemudian kita masukkan pandan ini semua kita aduk ini kita aduk sampai tidak bergeringgil jangan sampai dia ada tepung yang enggak seperti ini ya kita harus sampai betul-betul merata ini saya akan masukkan satu bungkus tepung agar-agar plain supaya rasanya lebih kenyal ini aduk terus sampai merata ini saya tambahkan lagi air oke teman-teman ini sudah tercampur rata semuanya sekarang kita akan masak di atas api oke teman-teman ini kita masak di atas api sampai dia mengental oke teman-teman ini sudah mendidih dan dia sudah mulai mengental oke teman-teman ini sudah siap sekarang kita akan mencetaknya ini sudah sangat berat sekali oke di sini saya sudah siapkan air es kemudian ini cetakan cendol kita isi jangan terlalu banyak teman-teman oke teman-teman kita lakukan ini semua sampai selesai oke teman-teman ini sudah selesai semua ya teman-teman dapatnya banyak oke teman-teman di sini saya akan larutkan gula merah gula putih dan air jangan lupa campurkan daun pandan ini kita masak sampai mendidih dan sampai gulanya larut ya teman-teman teman-teman ini sudah mendidih dan gulanya semua sudah larut sekarang saya akan angkat ini dua butir santan kental atau sekitar 400 gram ini kita akan didihkan sebentar supaya santannya tidak mudah basi ya teman-teman kemudian saya akan tambahkan sedikit garam dan kita masukkan daun pandan oke sekarang ini akan kita masak hingga mendidih oke teman-teman ini kita masak di atas api hingga mendidih tapi jangan sampai terlalu mendidih ya teman-teman dia mendidih sebentar supaya nanti santannya tidak mudah basi oke teman-teman ini sudah mulai mendidih karena bisa lihat ya sudah ada gelembung-gelembung oke sekarang ini saya matikan api dan akan kita angkat ya teman-teman ini sudah selesai semua bahannya di sini cendolnya ya ini sudah cantik ya banyak lagi yang kita dapat gula merahnya juga sudah selesai kemudian ini santan dan ini adalah es batu kita akan mulai masukkan es batu ke gelas kalau anda yang mau yang dingin taruh es batu kalau nggak mau dingin ya nggak usah taruh es batu kemudian saya akan beri gula merah sedikit ini santannya ya teman-teman kita akan tiriskan cendol tidak ada ini tidak mungkin teman-teman ini udah selesai Oke teman-teman inilah cendol ala dapur rosmarni Oke teman-teman kalau anda menyukai video ini mohon di like share dan subscribe Terima kasih sampai ketemu di video-video selanjutnya dadah